Terima kasih Anda kembali menyaksikan Nusantara Siang Pemirsa Bisakah Undang-Undang Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020 memudahkan pemulihan ekonomi pasca pandemi dengan menguluskan investasi asing. Jawabannya adalah bisa karena menurut pengusaha Amerika Serikat bila ada sejumlah perbaikan yang banyak diangkat dan sebagian dituangkan dalam laporan Indeks Kebebasan Ekonomi dari Heritage Foundation. Pandemi COVID-19 memukul perekonomian di semua negara. Menurut laporan Indeks Kebebasan Ekonomi yang diterbitkan lembaga pengkajian Heritage Foundation, Amerika Serikat dengan perekonomian terbesar mengalami penurunan kebebasan ekonomi 1,8 poin. Kebebasan Ekonomi adalah kebebasan individu melakukan kegiatan ekonomi tanpa restriksi. Pandemi bukan satu-satunya faktor, karena laporan ini mencakup periode Juli 2019 hingga Juni 2020. Untuk Indonesia terjadi penurunan 0,3 poin ke angka 66,9. Lagi-lagi masalah penegakan hukum dan korupsi yang menjadi sorotan laporan Heritage maupun analis lain. But in the short term, a lot of times the kind of deal-making and infrastructure projects and the like, it smooths the rails to be able to not have to worry about corruption quite so much. And I think that this is something where Jokowi is, you know, he's only president for a short period of time and he's making the more short term calculation that when he makes a deal, he doesn't want it to be stymied by anti-corruption investigations atau by anybody getting in trouble who's helping them with these infrastructure projects or other kinds of development projects. Dari 178 negara yang dipantau Economic Freedom Report, Indonesia termasuk negara dengan kebebasan ekonomi moderat pada urutan 56 di dunia dan urutan ke-10 di Asia. Masalah kepastian hukum menjadi isu mendasar bagi para investor asing. Dan ini berupaya dijawab pemerintahan Jokowi dengan reformasi hukum Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerjaan No. 11 tahun 2020 yang menawarkan iklim investasi yang lebih ramah dengan menyederhanakan regulasi dan perlindungan yang lebih baik bagi para investor asing. Meski Undang-Undang ini mengundang kontroversi karena dianggap tidak transparan penggarapannya, investor Amerika Serikat merespon positif meski masih menunggu implementasinya. Sedangkan keraguan soal kepastian hukum juga bisa disiasati sementara dengan membangun anak perusahaan di Singapura. Saat ini Singapura menjadi negara pada peringkat teratas dalam kebebasan ekonomi di seluruh dunia. Di susul Selandia Baru, Australia, Swiss, dan Irlandia. Sedangkan Amerika Serikat berada di urutan ke-20. Dari Alexandria, Virginia, Uni Salim, dan tim VOE.